soal ini beralih ke soal covid itu katanya hampir sampai merenggut nyawa itu gimana ceritanya sih jadi aku itu covid pasti saya percaya dengan adanya covid karena tahun lalu suamiku udah kena covid bulan Oktober suamiku udah covid dan kodarullah aku nggak kena Alhamdulillah padahal kita tidur sekamar kemudian bulan Maret karyawanku empat orang karyawanku covid kodarullah lagi Alhamdulillah aku nggak kena dan Alhamdulillah aku tapi memang gini orang tuh nggak mungkin laki terus ya orang tuh nggak mungkin bersyukur terapaknya beruntung beruntung terus faktor waktu nggak mungkin terus jadi saya sebenarnya udah siap kalau satu saat covid bahkan temenku yang dokter bis apa semua orang itu akan covid pada waktunya kata temenku yang dokter semua orang akan covid pada waktunya gitu karena ya 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 covid itu kan gini sebenarnya kalau aku kembali lagi gini Allah itu akan memberi ujian kepada hak kepada hambanya yang hamba-hambanya yang dikendaki gitu jadi kita nggak bisa mirip ya Allah gue nggak mau tapi kalau Allah edis itu harus covid ya kita harus terima dong artinya kita harus menerima bahwa someday kalau memang bukan aku berdoa enggak cuma kalau someday Allah kasih aku itu ya aku harus siap karena aku udah dua kali nih dua kali lolos dari covid artinya kan suamiku covid aku enggak gitu loh bulan Oktober padahal kita sekamar Mas satu kamar satu ranjang tidur bareng kita kan gitu padahal suamiku udah panas seminggu baru ketahuan covid itu Senin panas ketahuan covid Sabtu itu juga setelah operasi overall pick up ketahuan jadi aku habis operasi yang yang proses bali tabung nih Mas salah satu ujiannya di program bali tabung jadi pas aku habis operasi overall pick up habis diambil telurku itu aku nggak bisa buang angin aku sakit sakit tadi begitu habis operasi aku harus ke IGD ke IGD rumah sakit bunda nah pas malam itu karena aku mau diobservasi yang yang udah nunggu harus disweb pada suamiku udah nggak panas-panasnya udah lewat pas suamiku disweb positif padahal malam itu semalaman di rumah sakit bunda suamiku yang nungguin aku nyuapin aku makan nganterin aku ke rumah sakit apa nganterin aku ke kamar mandi Alhamdulillah nggak aku nggak kena gitu loh gitu jadi aku makanya waktu itu sebenarnya gini kalau daya tahan tubuh kita kuat Insya Allah memang-memang nggak kena tapi nih semua kembali ke Allah aja deh kalau kita bicara kayak begitu tinggal Allah nunjuk aja sih memang gitu dan memang ya kenanya itu justru di rumah kakak jadi padahal aku tuh kan pergi termasuk orang yang kemarin agak pergi kemana-mana jangan dicontoh ya guys jangan dicontoh ya karena kemarin sempet agak ya kejokong dikit karena tapi aku waktu prokes harus prokes tuh aku vitamin prokes segala macem maksudnya aku cerita bahwa aku kemana-mana nggak kena ini aku cuma mau cerita bahwa kalau emang Allah Allah takdirkan kita kena kena gitu loh nggak usah pergi jauh-jauh Mbak Sarafi kena di rumah sendiri aku kena di rumah kakak padahal aku udah melanglang guana kena kemana-mana gitu kan aku ke Jogja bulak-balik aku ke Bandung bahkan aku sempet ke Turki gitu kan nggak kena gitu loh jadi justru kalau pada nanya emang kamu dari mana ke nanya di rumah kakak nggak nyangka ya sepele padahal aku udah nggak kemana-mana pada waktu itu kan kemarin kan mulai naik lagi udah nggak udah memang aku sebenarnya kemarin itu pergi sekalinya pergi agak jauh sekalian sih mas kalau di Jakarta aku aku memang sangat menghindari berkerumun dan aku pun nyari tempat yang terbuka kalau pun makan aku nyari yang terbuka aku juga ke mall jarang kecuali cuman belanja kebutuhan aja kayak gitu-gitu deh gitu makanya pas kemarin itu jadi kakakku dari Jogja kakakku cowoknya cuma satu ke Jakarta nih suami istri dari Jogja deh aku nanti akan nginep di rumahmu tapi aku nginep di rumah Jatiwaringin dulu ya rumah yang masih sering datang tuh dulu rumah orang tua rumah orang tua rumah orang tua itu dipakai kakakku sekarang kakakku jaga rumah itulah daripada kosong kan dipakai kakakku sama anak-anaknya oh ya udah karena kakakku datang ya etikanya kita sebagai adek soan lah sebagai orang jawa kan aku soan ke Jatiwaringin terus kemudian kakakku mas An ini punya anak satu yang udah menikah tinggal di apartemen karena orang tuanya dateng ya kita dateng lah di Jatiwaringin jadi kakakku dateng hari Senin di Jatiwaringin aku datengnya selasa paginya kalo sampe Jatiwaringin tuh kakakku udah nginep semalam ponakanku udah nginep semalam nah pas lagi ngobrol-ngobrol aku nanya ponakanku mana nih ponakanku si Arsaku gak keliatan lagi panas tuh dari kemarin di kamar panas gak apa-apa kok ispan flu doang gitu udah tuh lama kok dia gak keluar ke kamar gue bilang mana sih Arsaku gak keluar ke kamar sih nah pas dia keluar kenapa Tante pas dia keluar jangan degene ke Tante aku flu ih kok kamu pucet gitu aku bilang gitu aku tau wajah-wajah covid karena kan aku suami menghadapi covid suamiku karewanku 4 orang covid jadi aku udah tau dan temenku sahabatku covid aku tau aku ngurusin juga gitu kan pas aku liat kok kayaknya enggak Tante aku flu doang kok enggak kamu swab aku suruh swab berangkatlah dia swab sengaja dianterin sopirku naik motor aku suruh naik motor kan udara terbuka jangan naik mobil kalo nanti positif dan bener begitu dia berangkat setengah jam dia WA mamanya ya ma bener aku positif hah kita di rumah itu kan ada aku deg-degan lagi makan kita aduh aduh langsung ambil airnya yuk yuk pindah ke rumahku kita berangkat ke rumahku semua langsung tunggu dulu deh mereka udah inian koper kan udah ginap semalam kan packing-packing dulu langsung kita pindah ke rumahku aku bilang sama kakakku mbak kalian swab gue bilang gitu kan nah tapi anaknya itu sore itu kakakku sama anaknya yang satu lagi swab itu masih negatif nah itu kan hari selasa aku hari kamis keponakan ku kebetulan dokter gigi tante percuma kalo swab sekarang emang tubuh 3 hari ini ku basi 3 hari sampai 5 hari itu selasa kamis kita antigen masih negatif mas lima-limanya nih lima-lima aku kakakku istrinya keponakan istrinya yang tadinya ngumpul dirumah jatiwaringin nah ini aku bawa ke rumahku semua kan kita di lantai atas nih langsung langsung isoman aku masih tidur sama suamiku masih terus pas hari jumatnya hari jumat aku mulai tuh radang tenggorokan kepala sakit mas kayaknya gue udah aduh ini gue positif mata berair biasanya tuh ya ya panas lah pokoknya suamiku pulang golf ya udah nanti gue pulang golf kita ini ya di PCR bener gue di PCR di RSPI hasilnya malem pas lagi tidur sama suamiku hasilnya tuh jam 12 jam berapa kita udah tidur suamiku baca ya kamu positif oke ya udah aku udah menyiapkan mental bahwa itu tadi kan aku udah apalagi begitu ketemu pengenakan ku terpapar jebret gue udah yang aduh yaudahlah kalau memang udah kena ya emang gue udah rula emang gue udah harus sakit setelah sekian bulan sekian tahun hampir satu setengah tahun aku bertahan akhirnya tumbang juga kan makanya covid pada waktunya kan jadi yaudah udah gitu suamiku yaudah ya kamu gak pindah udah lah gak apa-apa suamiku gak pindah loh itu jam 3 suamiku baca ya gak positif oh yaudah tapi aku agak minggir kan masih tidur bareng sampe pagi baru masih nemenin tapi nanggung mau pindah jam 13 lagi ngantuk kata suamiku gitu dan alhamdulillah suamiku gak ketularan alhamdulillah yaudah dari situ hari ke Jumat kan itu Jumat tangan Sabtu aku udah mulai minum obat yang lima ini yang empat ini sabtunya habis aku positif semua tak suruh PCR positif semua kalau Edi sendiri di rumah sakit dirawat berapa hari? aku gak di rumah sakit jadi waktu aku sakit itu itu waktu kasus kematian covid tertinggi di dunia itu adalah di bulan Juli aku covid 2 Juli aku negatif 17 Juli dan covid tertinggi itu tanggal 15 bisa dicek tuh mas dan yang mana setiap hari di grup grup whatsapp kalau dibuka isinya apa? Innalilahi bener gak? Innalilahi saudara temen iya liat instagram Innalilahi nah itu aku tuh satu aku gak nyangka aku akan mengalami covid yang sangat sakit sekali tapi gimana? aku liat suamiku sakit covidnya biasa karena waktu itu belum ada varian delta suamiku biasa tiap hari aku nanya kan waktu suamiku iso main juga dia di sebelah sana aku kamar sebelah sini nah suamiku suka di tengah-tengah dengan pintu terbuka pokoknya buat temen yang kena covid itu gak boleh di ruang tertutup kalau di rumah di kamar buka cendela dari jam 6 pagi sampai jam 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 sore walaupun buka aku kemarin gitu pakai AC tapi cendela aku buka supaya cirkulasi cirkulasi itu tetap hari aku nanya yang apa yang dirasa? enggak sih ngerasa apa-apa bahkan suamiku penciuman masih makan masih enak gitu kan terus cuman mukanya pucat beneran kan kalau covid itu agak pucat terus pucatnya pucat banget tuh disini agak turun matanya pasti terus malam aja demam tapi iso oke ya jadi aku selalu nanya dia gak masalah keempat karewanku waktu isoman gak masalah maksudnya ya biasa sakit-sakit biasa gak sampai yang berat banget terus ada sahabatku sakit tiap hari aku pantau aku kirimin obat dia bep gimana gak gua gak apa-apa cuman flu-flu doang jadi aku gak nyangka mas aku akan ngalamin kena body cytokine juga dan aku gak nyangka aku gak akan kena covid varian delta hari pertama is oke makan banyak ya makan minum obat hari kedua is oke aku sabtu kan berarti sabtu minggu senen aku oke masih bisa instastory masih oke hari keempat ambruk-ambruknya tuh mulai pelan 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 nah kita berlima kita berlima yang kena covid kan di rumah itu yang paling parah aku yang kena varian delta hanya aku tapi yang pakai masker yang pakai masker yang pakai oksigen itu kakek iparku juga pakai oksigen nah tadi kan aku bilang bahwa Alhamdulillahnya di awal aku sama suami nyari tabung oksigen karena aku tadi cerita apa namanya suaminya sepupuku meninggal karena dia pakai oksigen tabung kecil padahal malam itu masih WA sama aku terakhir jam setengah sebelas dia udah dirumah udah pakai tabung oksigen oh iya mbak salam ya buat mas Yuli cepat sembuh iya deh ngangguk tuh katanya oke makasih gitu aku gak liat WA tiba-tiba jam pas jam 10 jam 11 aku dikabarin udah meninggal jadi tabung oksigennya habis jam 3 tabung oksigen habis jam 3 mau nyari dimana gak tau kesengal-sengal meninggal sedih banget kan aku dengernya dan malam itu siapa nanya sama aku aku memang belum ada tabung oksigen nah pengalaman dari itu seminggu kemudian kan aku covid nah pengalaman dari situ walaupun aku waktu itu belum tau aku akan sesek napas apa enggak tapi aku liat kayaknya kita harus perlu tabung oksigen deh ya aku bilang gitu nah jadi aku nyari tuh sama suami tapi tabung oksigen Alhamdulillah dapet dan waktu itu harganya lagi selangit betul yang anehnya beli ukuran 1 meter 8 juta asya Allah aku beli nyari yang 8 meter 6 kubik 8 juta ditempat di orang yang berbeda tapi pada waktu itu gak apa-apa beli mas aku beli dua-duanya aku beli dua-duanya dan dipinjemin dua sama dokterku nah jadi saya isoman di rumah tapi saya pakai dokter saya dirawat oleh dokter Rina dan dokter Budi Antarik dokter Rina itu dokter ahli virus beliau ini dokter-dokter senior dan dokter Budi Antariksa ini dokter ahli paru rumah sakit persahabatan dan kebetulan memang dokter yang ngurusin covid di rumah sakit persahabatan tapi kita konsultasinya daipun aja dulu waktu suamiku covid juga konsultasi dengan dokter Budi nah jadi aku isoman di rumah kita berlima di landa atas suster tiap hari datang pada waktu itu pas aku mulai ambruk baru aku nyari dokter dokter tadinya tapi aku udah mulai nyari tabung oksigen itu hari pertama dapetnya hari keempat baru dapet 4 hari aku nyari tabung oksigen buat persiapan aja pada waktu itu gitu kan nah pas aku mulai ambruk aku ada dokter dari Mbak Rati Sanggarwati dis adanya aku waktu itu Mbak Rati Sanggarwati juga covid jadi waktu saya covid itu bener-bener covid lagi tertinggi di Indonesia dan di dunia waktu itu angka kematiannya atau angka angka kematian yang tertinggi tertinggi temen-temen banyak banget kalo gak salah aku tuh yang berbarangan sama aku tuh ya pas ikut Wais juga Sarafi, April Yasmin kemudian Jen Jen Salimar ya Jen Salimar wafat meninggal satu hari kemudian aku drop Jen Salimar meninggal itu pas aku hari ketiga hmm gitu jadi bisa dibayangkan kondisi psikologis pada waktu itu nyari obat susah saya kami nih nih berlima nih kita kena covid nyari antivirusnya susah banget sampai hari kedua kita nyari antivirus kita berlima tuh harusnya satu orang saja harusnya perlu 52 butir karena hari pertama harus 88 nah mungkin karena aku di awal gak minum 88 juga mungkin ya karena gak ada antivirus Afigan Afikov gak ada Afigan pada jaman saya itu sebulan yang lalu bulan Juli memang kan luar biasa ya lagi tinggi-tingginya di Jakarta itu Afigan satu papan 2 juta padahal aslinya harganya ratusan ribu bahkan gak segitu harganya dijual 2 juta 10 biji kalo satu orang perlu 52 kalikan aja coba berhitung Mbak pake kalkulator ya kan artinya pada waktu itu makanya sempet langsung dicari ternyata ditimbun kan kemudian ditimbun apa segala macam baru ketahuan ketika itu karena saya covid 2 Juli baru mau PPKM level 4 awal-awal tuh gitu saya 2 Juli covid hari keempat saya ambruk dan itu hari ke 1 dan ke 3 itu nyari antibiotik susah nah setelah akhirnya saya share di Instagram hari kedua covid saya share bahwa saya pemberitahuan saya covid menurut saya kita gak perlu malu kena covid covid itu bukan aib ini mungkin buat orang-orang di daerah ya karena kalo di daerah itu masih banyak orang yang mengambil paksa jenazah karena bagi mereka covid itu aib nooo covid itu penyakit yang mana Allah berikan kepada kita kita kan gak bisa menolak ya Allah aku gak mau tapi kalo Allah berkendak kita ini kan pemain sandiwara Allah ininya dalangnya Allah sutadaranya jadi kalo Allah kita berkendak sakit dia sakit gitu supaya pemahaman juga buat temen-temen yang nonton jangan pernah malu kena covid covid itu bukan aib gitu loh bahwa itu memang penyakit siapapun bisa kenal justru kita harus terbuka justru kita harus terbuka gitu loh makanya saya terbuka waktu itu awal-awal udah banyak yang terbuka udah saya baca tuh memang pas saya kena covid itu gak lama saya baca aku always covid ini covid terus April Yasmin covid Sarahfi covid banyak banget temen-temen saya covid terus saya yang kena lagi gitu kan dan saya hari kedua saya taruh ya hari kedua saya taruh di instagram kak Edis udah dapet obat apa aja ya alhamdulillah sih itu kan ada positifnya banyak yang mendoakan kemudian kalau kita kesulitan obat karena waktu itu dibantu oleh kak bibi kak bibi temanku dari nasdem DKI Jakarta kak obat gimana kak gak ada afikov afigan gak ada adanya hanya ostomophil atau apa tuh adanya itu kurang walau udah hafal ya udah kata udah alumni covid jadi padahal obat itu obatnya kurang ya emang itu obat covid tapi maksudnya kurang kurang paten kurang paten yang paling paten itu kan adalah afigan dan afikov itu dua obat yang paten cuma nyari kemana-mana gak ada nah pas aku mulai drop akhirnya kan diperiksa oleh dokter obatnya apa nih minum ini gak mempan nyari Alhamdulillah suamiku nyari dapet afikov dapetnya dimana mas di Surabaya ya Allah harus diterbangkan jadi anak buah suamiku yang nyari dapetnya di Surabaya diterbangkan ke Jakarta karena kan banyak karena buat kakakku juga yaudah itu langsung nah itu aku telatnya hari keempat aku barulah tuh minum afikov 8-8 harusnya dari hari pertama harusnya kan minum antivirus itu hari pertama 8 malam 8 pagi selanjutnya 3-3-3 sampai 5 hari atau 7 hari gitu hari keempat ambruk hari kelima mulai ambruk nah hari kelima aku kayak mulai oksigen pengoksigen jadi aku tuh mulai panik ketika hari kelima pagi-pagi aku mau gerak aku mau gerak mau ke toilet aku batuk pas aku batuk sesek mas pas sesek itu aku mulai panik dong nah Alhamdulillah aku udah ada oksigen disitu udah ada tabung oksigen aku udah langsung bilang bukannya tabung oksigen bukannya tabung oksigen bukannya tabung oksigen itu suaraku udah memburu banget saturasi udah turun ya? saturasi aku tuh kemarin paling rendah sempat 8-3 mas kalau pagi aku 9-4 yang tadi itu yang video itu 9-4 nah kalau aku banyak gerak itu pokoknya yang paling rendah aku sempat 8-3 itu kalau di rumah sakit itu mungkin udah kritis banget mas kalau udah saturasi 8-3 iya udah harus penanganan karena udah 8-3 sebenernya kan 9-4, 9-2 aja udah harus diperhatikan gitu nah kemudian aku dari 8-3 aku naik ke 8-7, 8-8 terus sempat stuck di 8-7, 8-8 dan dah dari mulai yang hari kelima itu kemudian suster datang di saturasi cek 8-3 langsung dokter memutuskan Mbak Edis gak boleh turun dari tempat tidur karena memang bener kalau aku gerak aku batuk kalau aku batuk aku sesak nah ketika aku sesak saturasi aku turun jadi secara logikanya seperti itu nah supaya saturasi tidak turun aku harus tidak boleh bergerak aku tetap pakai oksigen di tempat tidur saja tuh aku nanya suster gimana saya ke kamar mandi pakai pempes ha? aku gak ngebayang aku belum pernah pakai pempes kecuali waktu kecil udah lupa juga kalian kan masuk itu kalau di rumah sakit udah masuk ICU ya udah masuk ICU kalau di rumah sakit ya masnya jadi udah gitu terus tapi akhirnya aku mematuhi apa yang suster sampaikan karena memang terus terang kalau aku gerak aku batuk dan kalau aku batuk aku sesak dan kalau lagi sesak aku panik kalau panik makanya banyak orang lewat ketika covid itu gagal nafas ya karena panik masih tuh tiba-tiba nafas terus bingung antara mana nafas dan mana batuk itu jadi satu nah itu aku untuk mencari nafasku kembali itu biasanya aku minum pakai sedotan aku pelan-pelan itu baru mulai tahu oh ini nafasku disini kalau nggak kesengel 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 dan suster selalu medis jangan panik alhamdulillah aku ada suster suster yang standby di rumah memang dia pagi siang malam dateng gitu tapi pas aku yang lagi drop banget itu dia standby dari pagi sampai jam 11 malam itu kondisi itu kalau menurut analisa dokter itu itu udah hampir jadi aku tuh juga baru tahu mas bawa ternyata itu masa-masa kritisku dan itu adalah aku kena badai sitok itu setelah sembuh baru diceritain karena kan hari kelima pakai oksigen pertama kemudian hari keenem mulai nggak boleh turun itu ada prosesnya mas nggak boleh turun dari tempat tidur terus aduh itu ngebayangin kalau mau pipis sedih banget karena memang nggak bisa gerak mas jadi aku total kemarin itu 5 hari pakai pempes aku kritisnya 5 hari dan itu tuh kebayang disampingku cuma handphone hati manggil aku manggil Alhamdulillahnya selain suster jadi karyawanku itu bulan Maret baru sembuh dari covid jadi antibody dia bagus makanya bisa megang aku tapi tetap pakai prokes masker double face shield waktu awal-awal pakai APD kan aku nggak bisa mandi nggak bisa apa aku dilap kayak bayi selama 5 hari di sekol di sekol orang Jawa tau ya pakai WhatsApp ya pakai WhatsApp di sekol kalau seperti itu karena kebayang nggak simet aku kayak gini nih ini tempat kan meja di samping ya mau minum nih ngambil gini aja aku nggak bisa nggak kuat ya nggak kuat jadi terus napasnya gini kalau aku duduk itu sampai mbakku mbakku yang ngurusin aku gitu ya itu sampai aku takut ngapas ibu ditanya sama driver aku di bawah ibu gimana ibu udah nggak bisa ngapang-ngapain ya Allah kayaknya nggak bisa ngapang-ngapain aku mas suamiku udah panik aku kalau mau gitu panggil bapak panggil bapak itu panggil suamiku maksudnya jadi yang aku bikin sedih kemarin itu kan logika aku tambah hari tambah hari tambah sembuh ya yang bikin aku sedih aku dari ke-12 aku tambah drop nggak bisa ngapang-ngapain mas itu aku di tempat tidur kalau mau pipis itu susah banget ya ternyata ya aku kebayang orang tua yang hanya pakai pempes itu nggak gampang loh mas pakai pempes aku harus kalau ada suster suruh keluar dulu nyari posisi dulu memang susah tadi suruh pakai pingspot saya nggak bisa pakai pingspot ini pakai pempes jadi cuma manggil ht ibu ganti pempes pipis ganti pempes ganti pempes terus udah gitu kalau kan aku di Nebu untuk ngilangin slam untuk ngilangin slam di Nebu di Nebu seharinya 3 kali kalau pas mau di Nebu sama makan itu mau bangun aku harus dibantu bangun mas set itu pun aku harus pelan pelan udah begini aku ambil nafas dulu sampai segitunya ya sampai segitunya dan aku nggak tahu itu badai sitokin setelah sembuh aku baru dijelasin karena kan aku di rumah aku di rumah terus kemudian hari akhirnya dokter kan ngeliat karena aku selalu bilang yang sakit yang sakit aku bilang gitu sama suamiku aku sempat bilang yang kenapa sih kamu nggak bawa aku ke rumah sakit aku nggak kuat aku hampir nyerah udah hampir nyerah nah suamiku bertahan untuk tidak membawa aku ke rumah sakit ya konsultasi juga sama dokter kan karena kan ya kita tahu ya kalau kondisi kayak saya kemarin itu kan udah pasti pakai ambulan kan itu SOP mungkin SOP semua rumah sakit ketika pasien covid udah kondisi kayak saya itu keluarga suami orang tua itu harus tanda tangan jika terjadi apa-apa nggak boleh lihat jenazahnya harus langsung dibakamkan itu suamiku nggak mau makanya suamiku itu baru cerita aku sebenarnya waktu kamu aku maksa-maksa marah nangis kamu nggak sayang sama aku yang aku kesakitan kayak gini kamu diem aja itu udah udah labil aku udah sangat lagi labil banget sampe suster tuh juga iya tenang ya bu sakit jadi rasa sakitnya tuh gini dari ujung kepala sampai ujung kaki kepala sakit banget pusing minta ampun sepuluh kali vertigo lebih kali puter-puter gitu puter pusing berat mas berat persendian sakit banget persendian itu saking persendian dari kini sampai ke kaki dan paha tuh paha tuh kayak kayak mau lepas kalau pas lagi gerak aww aku main sampai terak gitu karena tiba-tiba pahaku kayak mau lepas dari kulitnya pinggang pinggang sakit banget plus aku ada comorbid lambung wow itu aku hari ketiga sudah tidak bisa mencium sudah tidak bisa merasa jadi aku hari ketiga yang aku rasain hanya pahit dan asin minum air putih hangat aja minum aja udah memuntah mas karena ada comorbid lambung luar biasa sakitnya jadi aku tuh sampai sus minta tanyain dokter dong minta pain killer nggak boleh obatnya ya hanya obat yang itu kalau saya masih sakit kan paracetamol paracetamol dikasih 2 tablet dikasih diatasnya paracetamol sistenol kan dokter dan suster aku nggak bisa sembarangan dikasih 2 masih sakit suster itu pun masih sakit jadi total itu aku pakai pempes 5 hari tapi aku kesakitan every day every time every day setiap malam juga itu aku kesakitan selama 10 hari nggak bisa tidur setiap hari sakitnya jadi minum obat itu tetap sakit mas aku nggak nyangka aku nggak ngalamin covid yang sesakit itu sakit banget sampai temen-temen satu dua temen itu kalau yang bisa aku bales aku cuma ngomong sakit sakit apanya sakit semuanya sakit mas itu dasarnya badai sitokin itu? dasarnya badai sitokin dan aku baru tahu kan hari ke-12 tadi masih lemes tuh akhirnya 2 dokter rapat nih akhirnya memutuskan aku ambil darah dari prodea datang dari lab datang hari ke-13 diketahuin bahwa aku kena badai sitokin seluruh dalemanku meradang badai sitokin itu kan sebenarnya radang hatiku radang inflamasi membengkak dan radang radang tuh kayak memerah radang paru-paruku infeksi parah aku pengantalan darah mengangkat aja nggak bisa mas kan kalau aku penat lagi saturasi aku rendah suruh tengkurap kata dokter gimana gue mau tengkurap nggak bisa dari gini tidur kan mau gerak aja susah terus mau tengkurap aku duduk gini pelan kan dibantu 2 orang suster sama mbakku disuruh tengkurap miring ke kanan sakit bah nggak bisa miring kanan yang gini nggak bisa sakit hanya bisa telentang saja semua persendian itu sakit itu sakit mas nggak bisa aku sudah dan mana mana pada waktu itu kan covid lagi tinggi-tingginya kalau aku lihat handphone kan cuma handphone ini disini grup isinya inalilai inalilai ada emang mayoritas lagi pada sakit pada waktu itu lagi kena covid temanku 8 orang 2 orang meninggal ada yang sampai dia WA aku hari ini ibunya besok suaminya besoknya lagi kakaknya besoknya lagi kakaknya besoknya lagi kakak iparnya itu berturut-turut itu dikejadian sama dan itu temanku orbit mbak Feli itu dia WA aku jadi sesama pejuang covid itu kita WA-WAan jadi yang apa yang kamu rasain sakit aku juga sakit ini semua kalau aku WA nggak dibalas gue deg-degan kalau temanku WA aku nggak dibalas gue deg-degan karena kondisi kita sama-sama kalau lagi ada kesempatan kan nggak bisa ngomong aku nggak bisa ngomong dokter devia dokter ku telepon nggak bisa ngomong dok telepon mas Feli dok telepon mas Feli kalau WA aku bisa gitu kalau ngobrol aku nggak bisa itu sampai dia telepon aku kita saling semangat semangat ya aku pun dia pun sakit kalau dia bilang suamiku kemarin ibuku tadi pagi ini tapi kita harus kuat dis kita saling ini kadang sama berbesmilih sendiri mas gitu loh dan pada masa-masa aku berat banget itu tuh kayak apa kayak mau mati itu bisa dilihat disini aku tiap malam cuman dengerin apa namanya dari aku bangun tidur itu tuh aku cuman nyanyain TV Mekah aku denger apa namanya denger dengan murul telquran karena pas yang berbarangan itu sahabatku temanku Jen Salimar juga meninggal terus beberapa temanku meninggal waktu itu pas berbangan ibu ibu Gubernur Sultra juga meninggal Mbak Agista juga meninggal terus aku gini Ya Allah mereka meninggal karena Covid aku juga karena Covid dan aku juga lagi parah parah banget aku sampe gini kalau memang ini udah waktuku ini udah saatku Ya Allah berikan aku keikhlasan ini kuatkan hamba Ya Allah aku tiap hari aku dengerin murotal disini mas kalau Allah ambil aku aku lagi dengerin ayat Quran gitu aku sampe sampe udah bilang sama suamiku juga yang aku udah gak akuan dan sampe di titik aku minta semua pengobatan di stop karena aku gak kuat rasa sakitnya jadi udah gak kuat rasa sakitnya kemudian aku berasa kok pengobatannya gak ada efeknya ternyata lagi badai sitokin itu mas ternyata lagi badai sitokin parah itu kalau terjangkit itu sampai berapa lama sih badai sitokin itu di tubuh kita nah badai sitokin itu ketahuan ketika aku lab darah kan aku gak bisa dibawa harusnya kan di torak ya foto torak tapi kan aku kondisi lagi gak bisa dibawa ke lab nah aku di tes darah komplit ketahuan bahwa aku lagi inflamasi semua langsung hari itu juga nah aku tadinya aku tadinya di infus mas aku tadinya di infus sorry mbak ya aku tadinya di infus dan aku di infus hanya bertahan 3 hari karena hari keempat ini ku ilang apa vena ku ilang aku gak bisa di infus lagi kemudian aku langsung di kasih suntikan untuk untuk yang apa namanya nih ketika tanganku sampai kayak gini ketika aku udah gak bisa di udah gak bisa di apa namanya venanya udah gak dapet jadi hanya 3 hari aja gitu itu oh ini ini yang gede banget bengkak ya eh bukan itu kucing oh itu kucing sebentar ini dia ini yang agak dari jauh deketnya sih ini ya bengkak itu udah gak bisa masuk venanya jari ini bengkak demam tuh biasa ngalamin gitu langsung demam tuh ya aduh udah gak rasa mas sakitnya udah entahlah semua udah jadi satu penyakit jadi udah yang dari demam dari yang tapi aku udah gak panas terakhir itu malah justru udah gak panas awal-awal aja panas nah itu kemudian pas ketahuan itu aku langsung di injeksi di injeksi karena harusnya kan dimasukin ke infus tapi karena aku sudah tidak bisa dimasukin jarum infus akhirnya pengobatan itu aku disuntik jangan disuntik di lengan selama lima hari nah pas kan begitu ada ketahuan badai sitokin langsung obat dibanyakin lagi terus ibu gak boleh gerak aku tetep gak boleh gerak aku disuntik disini aku ada harapan tuh sebelum dites darah dan disuntik sini itu aku udah gak ada harapan yang aku bilang tadi aku udah bilang sama suamiku aku minta di rekaman yang ada rekaman tapi mohon maaf gak bisa aku share karena aku gak pakai hijab itu aku cuman dengerin murotal dari pagi aku nyalain tv liat ka'bah murotal yang aku bilang tadi kalau pun aku gak ada aku cuman bisa denger ayat quran terus kemudian aku bilang sama suamiku sayang aku udah gak mau diubatin lagi stop ya udah cukup udah nyerah karena sakit karena sakit dan aku ngerasa udah lah udah cukup aku udah gak mau diubatin lagi gak mau minum obat udah gak mau suster udah gak boleh udah gak usah dateng lagi udah sampe suamiku ke kamar akhirnya suamiku ke kamar tapi dibuka semua kalau suamiku pakai ngerayu aku gak boleh kayak gitu sayang kita gak boleh putus asa kamu harus berjuang udah bilang gitu kan aku bilang aku udah cukup berjuang aku rasa kok kayaknya udah layang kok emang udah ini jalannya yaudah aku bilang kayak gitu tapi suamiku terus pengobatan gak boleh stop suster harus terus diinin ya dia tau aku lagi labih lagi ngelantur ngelindur bahasanya karena lagi kondisi saking sakitnya dan suamiku sadar bahwa istriku kayak gini karena dia memang kesakitan sekali terus dokter juga konsultasi sama dokter teruskan jadi pas hasil dokter tes darah sus gimana hasil tes darah saya bagus kok mbak bagus padahal itu aku lagi aku bilang kenapa waktu gak dibilang ya kata suamiku kita semua tau tapi kan kamu kondisi secara psikologis aku tuh terus terang udah udah kebayang-bayang sama rumah Jen Salimar Jen meninggal hari ketiga kan aku drop Jen meninggal aku drop hari keempat terus semakin-semakin drop terus aku tuh gak tau kan aku dulu deket ya mas tau ya aku Jen Usi dulu kita sahabat baik deket aku tuh udah kebayang-bayang apa aku mau nyusul Jen apa emang udah saatku sekarang gitu saking ngelamin ya Allah segitu sakitnya covid gitu ya mas ya gitu tapi alhamdulillah suamiku bisa nguatin aku untuk bisa melanjutkan apa namanya pengobatan itu gitu ya dan pas aku sakit itu tau gak aku sedihnya apa tanda-tanda bahas sedih lagi sedih dan sebel sama orang-orang yang gak percaya covid saya kayak pengen orang-orang yang gak percaya itu pengen gue temuin kamu mau gak percaya covid sini gue tularin biar kamu tahu kayak gini covid covid itu ada terlepas itu mau propaganda terlepas itu mau apapun terlepas itu mau politik covid itu tuh ada gitu dan kita gak boleh lengah gitu dan kita gak boleh makanya aku itulah paling gak suka ketika ada orang gak percaya dengan covid gitu loh kita harus menghargai orang-orang yang sanak keluarga istri ibu orang tua meninggal karena covid berjuang untuk kesembuhan berjuang untuk kesembuhan kayak aku yang lagi berjuang aku kan alhamdulillah aku terus aku ada tenaga itu aku ada semangat itu gini suami mas suami support aku terus aku lihat temen-temen ngedoain terus aku merasa kayaknya belum saatnya ya belum saatnya aku menyerah terus aku ambil menyerah mas aduh ambil menyerah banget ketika aku udah minta yang stop aku gak mau diobatin aku udah ikhlas aku udah pasrah gitu itu satu titik dimana aku bener-bener dalam titik yang zero yang udah pasrah itu satu titik gitu dan pas suami support aku keluarga semuanya tiba-tiba aku iya ya kayaknya masih banyak yang sayang aku ya aku jadi memang makanya dari situ kalau ada orang sakit please kasih perhatian itu jadi immune booster mas aku jadi merasa oh ternyata banyak yang sayang sama aku ya masih banyak yang ngebutuhin aku ya terutama suami aku kakak-kakak aku semua yang masih butuh aku gitu loh kayaknya aku belum saatnya untuk aku pergi nah dari situ tuh mas terus aku jadi dilanjutin lagi sakitnya dipaksakan dilanjutin lagi sakitnya sama suamiku terus dijujelin obat terus ibu hasil darahnya udah ada hasilnya bagus bohong kan padahal kayak gitu darahnya bagus kok aku sakit semua ya terus enggak sih prosesnya emang kayak gitu kok ibu Edis harus semangat sampai suster yang dateng tadinya suster yang satu hanya dua orang lagi suster untuk support aku gitu mbak Edis yang sabar ya mbak Edis yang sabar Covid begitu mbak insya Allah lewat pokoknya support dari lingkungan yang tadinya gue udah kayak mau udahlah jadi kayak aku kayak tersadar lagi terus pas itu diobatin oh aku diobatin ya hari pertama disuntik tuh di suntik deksa disuntik diobatin terus hari pertama kedua nah hari ketiga tuh mas aku mulai bisa duduk lama-lama eh kok aku mulai di tenaga lagi subhanallah subhanallah itu kayak aku langsung ih aku semangat banget gitu mas terus pas hari ke-14 kan mbak Edis abis percaya dia sama aku sabar ya kita semua suster abis kena covid nanti setelah lewat hari ke-14 biasanya rasa sakit dan nyari itu berkurang berkurang loh gak hilang loh berkurang dan bener pas hari ke-14 itu aku aku waktu itu aku baru pas sakit tuh aku hype aku sampai berada hari gak sakit dan aku belum keramas kan mas aku udah pengen keramas banget aku bisa duduk aku bisa duduk terus aku bilang aku ada tenaga aku pengen ke depan dong ke teras pake kursi roda itu pake kursi roda aku dibawa kursi roda di tabung oksigen dipake tabung oksigen yang kecil itu aku seneng banget setelah aku di dalam kamar seminggu lebih udah ngerasa lewat kayak mau meninggal terus liat burung-burung liat matahari terus aku punya tenaga itu aku seneng banget itu aku pertama instastory lagi tapi umum aku gak ada cuman aku masih liat tabung oksigen aku kan temen-temen banyaknya yang khawatir ya karena pada waktu itu banyak yang meninggal termasuk temen-temen arisan temen-temen pengajian jadi mereka tuh sama aku tuh takut edis gimana nih kok belum ada kabar belum ada update lagi nah kan di hari ke-13 pas aku sakit itu kan aku hari ke-13 itu aku masih masih itu aku lagi pengobatan yang suntik itu itu tuh temenku yang tak suruh aku cerita bikinin foto forward ke aku aku share di instagram karena aku setelah posting aku hari kena itu aku belum ada postingan lagi itu jeda 12 hari orang pada nanyain kabar aku kan mas gitu dan udah itu di depan aku bisa instastory aku punya semangat itu aku dari jam 8 duduk sarapan minum obat di teras kena matahari seneng banget terus setengah 9 aku minta dimandikan kan aku setelah mandi 10 hari lebih mbak cuma dilap-lap aja 10 hari duduk oksigen bisa dilepas tapi nanya dulu dokter boleh nggak boleh tapi jangan lama-lama itu dikramasin aku dimandikan udah kayak sapi mbak yang mandikan bisa mandi sendiri mbak yang mandikan aku dimandikan kramas 2 kali alhamdulillah pas selesai jam 9 suster dateng suster tuh sempat sedih juga ngeliat aku eh bu edis udah mandi ngeliat aku semangat semangat ya mbak semangat teman sakit aku udah nggak ngeliat siapa-siapa tuh tadi udah yang tolong sakitan gitu iya udah kayak ketika dalam satu titik hidup dan mati apa yang ada di dalam bunuh mbak ya Allah dosaku ini banyak banget bekalku ini belum cukup makanya jangan dulu dong ya Allah awalnya gitu yang pas terus kemudian pas lagi sakit banget sampai aku di titik yang ya udah deh ya Allah kalau memang karena memang kayak kayak udah mau hidup dan mati mas gerak aja sakit mas aku tuh sampai menjaga jangan sampai saya batuk karena kalau saya batuk saya sesak nafas itu bisa bisa gagal nafas makanya saya sebisa mungkin ngomong pelan minum pun nggak boleh yang manis-manis minum hanya air putih anget hanya boleh minum itu pelan-pelan minumnya makan juga pokoknya jaga jangan sampai kena itu mas aku mikir belum cukup bekalnya aku terus ternyata semua itu nggak ada artinya kalau kita lagi dalam keadaan kayak gitu tuh kita dalam keadaan lemah tak berdaya buat apa kita sombong sampai aku sama Mbak Ratis Sanggarwati itu ada bahasa gini dis kemarin kamu kayak ngerasa memati juga ya iya Mbak ya Allah aku tuh ngerasa pas lagi dalam kondisi kayak gitu ngelihat tas-tas kita yang branded gitu gitu kita ngerasa nggak ada artinya nggak ada artinya gitu nggak ada artinya semua nggak ada artinya jadi aku juga kayak bengal semuanya ya Allah dan pada saat itu tuh memang bener-bener tiap hari berita kematian di handphone tuh lima tujuh orang tuh pasti bener nggak itu mas itu adeknya temen kakaknya ibunya semua dan mereka covid aku covid maka aku bilang tuh kayak kayak Allah itu ngambil mencabut nyawa tuh kayak dirauk bener-bener kayak kejadian dirauk dan kalau emang saatnya aku juga ya itu nangis juga mas aku bilang ya pasti belum bekalku belum cukup banyak aku belum siap tapi aku udah harus nggak ada itu dalam kondisi yang udah kayak hopeless ya udah udah bener-bener tak berdaya udah ikhlas aja mas itu disini nanti aku cuman bisa dengerin dengerin morotala aja pokoknya itu tadi kalau sampai aku berpulang kalau sampai aku berpulang itu tiap hari dari bangun tidur sampai aku mau tidur aku cuman nyalain ini terus aku mentah aku tidur kadang aku siang tertidur sambil dengerin terus jadi kadang aku lagi tidur aku suka ih aku masih denger aku kalau Allah cabut nyawaku minimal aku lagi baca lagi ngedengerin itu gitu mas Alhamdulillah bisa terlepas dari itu semua ya bisa terlepas bisa ya dibanyak apa ya bahasanya dikasih second life ya sama sama Allah ya dan kalau inget nih mas ada satu cerita lagi yang terlepas nih aku kan kalau pipis bisa pakai Pempes kalau BAB aku nggak bisa nah ini nih makanya setiap selama 5 hari itu kalau mau ke BAB aku harus ke kamar mandi itu jarak hanya 3 meter dari aku kesini ke lemari iya betul kan aku nggak bisa gerak nggak bisa apa-apa itu bersusah payah nah itu tiap aku balik dari kamar mandi saturasi aku 8-3 tapi lo nggak mau kan aku nggak bisa nggak mau di Pempes nggak enak akhirnya itu dengan pelan-pelan dibangunin terus gini pelan-pelan pelan-pelan pakai kursi roda aku siap kursi roda mas jadi cuma kebayang nggak dari jarak 3 meter pakai kursi roda pas mau turun ini masih nempel nih oksigen masih nempel pelan-pelan pelan-pelan diangkat terus langsung blek ke kursi roda lepas oksigen secepatilah didorong karena nggak boleh lama-lama iya nggak boleh lama-lama langsung aku duduk di kursi roda dipakein oksigen sama mbakku aku di kursi roda aku duduk gini pun aku nafas gini jadi kalau duduk gini agak begini ini sakit kan kebuka nggak bisa jadi supaya nggak sakit harus agak bungkuk itu pun kalau agak batuk-batuk dikit aku udah yang nggak papa nih nggak papa nih gitu napasnya mbakku sampai di deket sini di deket itu takut kan dan itu aku BAB hanya 10 menit seperlunya saja seperlunya saja udah manggil lagi ke kursi roda lagi kebayang nggak sih kalau sekarang logika kita sehat terus ada dari jarak sini ke situ kita harus pake kursi roda pake kursi roda lagi naik tempat tidur lagi pas langsung di cek saturasi di cek saturasi langsung diem langsung di oksigen dinaikin gitu jadi memang aku berpikir gini kemarin itu pantas aja banyak yang iso mandi rumah itu meninggal Alhamdulillahnya aku aku ada dokter dan ada suster yang mana ketika saturasi ku drop tegas mbak Edis di tempat tidur mbak Edis nggak boleh di kamar mandi ada yang lebih tahu ada yang ngasih tahu ada mungkin banyak saudara-saudara kita yang ya memang satu sudah aja cuman maksudnya pembelajarannya adalah mungkin mereka ketika udah sesek mereka nggak ngerti masih harus bersusaha jalan ke kamar mandi karena setiap jalan gerak itu pasti terjadi gerakan sesek batuk kemudian gagal nafas kan banyak saudara-saudara aku gitu nah aku bisa selamat ya Alhamdulillahnya satu belum aja kedua ya ada dokter dan perawat yang merawat aku dengan sangat baik dengan penuh kasih sangat intens support dari suami doa dari teman-teman semua aku bisa melewati fase kritis yang mana aku nggak pernah kebayang mas lima hari pakai Pempes hanya di tempat tidur saja nggak bisa nengok kiri nggak bisa nengok kanan mau minum saja diambilin dan nyaris lewat ya nyaris lewat subhanallah masih diberikan kesembuhan dikasih kesempatan dikasih kesempatan untuk hidup lagi ya Allah itulah mas jadi aku juga sekarang ini kalau denger teman yang lagi kira covid aku langsung cepat-cepat WA atau telepon atau apa aku menyemangati karena aku pernah berada dalam fase itu jadi walaupun mungkin kalau teman kita sakit walaupun nggak dibaca WA-nya WA aja ini saran aku buat semuanya karena doa dari teman mungkin kita aku tuh keskip aku makanya minta maaf banyak yang DM nggak dibalas atau apa tapi aku baca beberapa aku baca teman aku nggak bisa balas nggak sempat balas itu jadi immune booster gitu loh jadi ya kita belajar empati ya kita belajar empati gitu dan buat teman-teman yang sekarang masih terus berjuang mungkin masih tepat Alhamdulillah Jakarta sekarang udah mulai zona orange ya tapi di Jawa Tengah Jawa Tengah sekarang lagi banyak banget betul dan orang-orang daerah itu ya mungkin pengetahuannya masih kurangnya banyak yang nggak mau di swipe segala macem sedih juga sih ya problem tersendiri tersendiri makanya kita sama-sama berdoa ya Mas mudah-mudahan Covid ini segera berakhir dari seluruh muka bumi ya karena itu berdampak di banyak pihak terima kasih banyak Adelia telah berbagi cerita dari A sampai Z kuadrat nih iya banyak banget banyak banget ya Allah subhanallah bagaimana dia bisa lolos dari kematian ya ajal itu sendiri ya itu hikmah hikmah yang terbesar itu Sampai sekarang sih Mas Sampai sekarang jadi aku masih ada Long Covid Long Covid itu penyakit pasca Covid jadi karena aku kan setelah kemarin negatif sekalian aku foto paru-paru rongsen itu memang paru-paruku infeksi parah infeksi parah sebelah kiri kabut ya kabut dan mengecil makanya saya disuruh banyak olahraga seperti ini pakai ini jadi saya masih terapi terus masih minum obat untuk hati untuk paru-paru kemudian untuk pengantalan darah terus dua minggu sekali saya masih disuntik di perut untuk pengobatan pasca Covid itu selama lima bulan dan doakan mudah-mudahan saya semakin pulih Amin dan aku supaya pulihnya cepat aku dari kemarin udah mulai olahraga Mas olahraga ringan jalan tiap hari 45 menit 30 sampai 45 menit pertama aku cuma 25 menit jalannya pelan-pelan tapi memang jangan dibawa males jadi Alhamdulillah sih aku semakin kuat walaupun karena ini kan penyakit dalam ya Mas jadi memang diketahuinya melalui hasil lab darah makanya kan banyak orang yang sakit Covid boleh divaksin setelah 3 bulan karena untuk mengantisipasi Long Covid mungkin ada karena kan aku bilang kalau sakit koreng kan di luar ketauan tapi kalau sakit di dalam kan kita gak tau Mas gitu nah ini aja saya 2 minggu sekali saya masih cek darah untuk SGOT SGPT saya itu kan fungsi hati saya masih tinggi pengantalan darah saya masih tinggi walaupun mungkin saya dilihat begini saya sehat Alhamdulillah tapi ternyata dalamnya belum pulih benar seperti itu semoga sehat lah semuanya kita doain semuanya sehat terus minta doanya biar sehat pulih dan juga buat temen-temen yang sekarang nih yang lagi menyaksikan podcast ini yang lagi Covid semangat diminum obatnya dipaksain makan harus semangat pokoknya harus semangat saya pernah ngalamin yang lebih berat Alhamdulillah saya sudah bisa terlewati mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya juga yang lagi sakit pasti bisa terlewati harus semangat terima kasih banyak Edis Adelia pemirsa itu tadi bincang kita dengan Edis Adelia di ONG obrol ngobrol ternyata temanya kena banget nih dari A sampai Z semuanya diobrolin loh diobrolin semuanya segala macam terima kasih Mbak Edis atas waktunya kedatangannya sama Mas pembisa nantikan edisi ONG lainnya dengan bintang tamu yang pastinya menarik terima kasih terima kasih sama-sama Mas begitu terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih